Hai mas gunang sendiri nanti baru ke Pak Joko kita ini kan kebanyakan katanya menunggu dan menanti ini terus kedatangan Satrio Pininya nggak muncul-muncul ini tanah masuk TKB dimalingi Negoro Liyo nggak muncul-munculan ya kan eh tau kau ini Mas iya Mas jadi gedruk tanah pinteng dulu nggak cukup Mas untuk hal-hal seperti Hai kenapa kita gedruk tanah pakai kaki biasanya gedruk tanah pakai guduh saya nah artinya gini dia mau godinya apa di dimaknai sendiri karena kata-kata tadi meluncur dengan begitu saja eh Satrio Pininya ngapun dan gitu nanti barangkali ada perbedaan wansat tapi saya yakin nanti akan sama pada akhirnya Satrio Pininya itu sejatinya adalah Dewa Rujis kita masing-masing yang memang piningit memang tersembunyi dibalik Hai hijab-hijab ya dibalik eh apa namanya dinding-dinding yang tebal dan saat ini semakin menebar itu kembali ke pribadi masing-masing ketika Satrio Pininya itu kemudian kita temui kita jumpai dan kita menyatu di dalamnya nggak bisa dihalangi bahwa keadilan akan tergang itulah jawaban kebangkitan kanun jawab Wipa atau apalah istilahnya saya enggak terlalu pusing terhadap balik tuh temukan Satrio Pininya yang didalam Mas Indra Hai di dalam Mas Sahrir di dalam Mas Indra Hai Ayo bareng-bareng ini Hai sekali lagi Mas Indra ya saya membuka diri saya membuka diri kepada siapapun yang terpanggil sebagai Satria Nusantara untuk teman-teman Satrio Pininya itu sendiri ini ada yang komen gini ya sebenarnya Satrio Pininya iku guru sejati semono wogar bapribadi yang ono jagad alit mesti ono jagad agung salam pradayu ya itu Mas yang tak maksudnya itu yang saya maksud itu kalau tidak jalan itu enggak ada namanya keadilan dan keluhuran bangsa kita Nusantara kita nyusup sudah ratusan tahun dan nggak bisa dibiarkan bet tidak bisa dibiarkan itulah kenapa saya tadi minta restur pada para sesepu pada para senior ya eh biarlah saya melangkah dengan Hai warna dan tipe saya yang seperti ini untuk membangkitkan membangkitkan Satrio Piningit Satrio Piningit ini kalau sudah bangkit ya itu bukan renas saya lagi untuk menjawab apa yang terjadi sekarang ngeser ke Pak Joko tidak harus setuju dengan apa yang disampaikan Mas Gunar Mas Gunar dikritisi juga tidak masalah biar seru karena Mas Gunar dulu ketika kuliah juga punya sebab Pak Joko Pak Joko memandang Satrio Piningit itu seperti apa karena tadi juga saya sedikitlah muncul loh beberapa komen Satrio Piningit sudah nggak selera lagi muncul di Indonesia dan lain sebagainya mau kok Pak Joko direspon saya rujuk sangat pengantikan ini pun Kang Mas Gunar setuju banget jadi memang benar Satrio Piningit itu memang ada di dalam diri kita sendiri dan itu harus kita bangkitkan harus kita munculkan karena apa kembali lagi ke kembali lagi ke cita-cita leluhi pusantara yang suci dimana membangun manusia-manusia yang beradab sebetulnya itu saja jadi sama sebetulnya padahal ya nggak semayanan ya hahaha hahaha tak apa ini sehe sebenarnya sakit itu ibu karena melihat ibu kita di sekeliling kita aja kita sedih kadang melihatnya kadang di komunitas kita kayak seperti saya di lingkup pekerjaan itu kadang juga sedih melihatnya karena apa banyak yang sudah ini banyak yang sudah hilang itu tadi Satria opini ini laras pengantikanipun Kang Mas Bonang menekong klop berarti ya mas ya iya mas selamat bila itu itu bila itu itu eh pemmayangan ini kan ngikutnya kalau kita berapa ngga nih kalo dia berapa ngga ini bukan ngga kalau kita ngga ngga kan gak ada lelaku niat yang lulus yang kencang ya apapun itu orang-orang tidak mudah dapet, dapet iya pak cik iya pak cik iya pak cik iya pak cik dan kemudian tidak-tidak memperdulikan apapun dan kemudian di kasarannya ngomong dipujui kalau pendeta durno, kalau guru ini mau nangin malah itu wah, yuk kalau mau nangin ibu itu wah, sepokoknya merdeka nih wawon lihat itu pak cik wawon merdeka pak cik wawon pak joko hehehe sebelum saya lanjut ke mas botak kebetulan ini udah pertanyaan dari pak joko nanti giliran kita merespon pertanyaan teman-teman aja pak joko jik 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 mas gimana tentang angka kembar yang sering saya lihat tanpa sengaja apa itu artinya? misal dua 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 terus dua puluh dua puluh terus dua satu dua satu monggo itu wilayahnya domennya pak joko karena soal itu hehehehe dua 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 puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua satu dua satu dua satu oke ini ini kalau aku mau angsel mas tani apa ini kok aku seluruh ini tunggal aku seluruh ini tunggil aku seluruh ini aku seluruh ini seluruh ini seluruh ini seluruh ini sehingga kalian untuk was kita sehingga tidak m point repentance awas tu sehingga kamu seluruh ini ini keadaan yang tsa Anda tidak rasanya chegar اش ingkang musik-musik akan tansah menuju ingkang paling ingkang paling inggil terus awas seluruh nengah tunggal mawas seluruh nengah tunggil sejati ini satu dua satu saat ini kita ngelompok dua satu dua ini kok baik agar ini aku bajan konyol ini itu pasakit maafi tengongkong iku boteng suatu kebetulan niki panceng sampun dinaris sejati ini satu dua satu kok dati dua satu dua kaceng 2020 2121 222 ini kau mau ngabuntin mawon panjenengan kedah pas kita datus pilih panjenengan ngabuntin sampun pelaku spiritual kedah mas kita pilih tasik tasik lelampaan menikmati awas datus pas foto gurung karawan simpodo kuih bener menari oteng Mas sekarang geser ke Mas Conang Satrio Pinihidheko menurut Kulo munculnya kejujuran sejati pada diri manusia monggo Mas Conang munculnya kejujuran sejati pada diri manusia Hai mas Indra saya punya konsep yang terbalik eh kejujuran kemudian Hai kemudian ojogoro Hai kemudian Hai nilai-nilai akhrab yang lainnya yang diajarkan kepada kita Hai iku gak perlu Hai gak perlu mungkin sampai naga heran ya kaget tuh jujur kok gak perlu Hai ya sekarang lagi saya mainkan ini mindset semua orang lagi saya mainkan Hai ketika semua para bijak mengatakan bahwa kejujuran keikhlasan tidak boleh bohong dan lain sebagainya adalah nilai-nilai utama saya malam ini menyatakan hal itu adalah kemunafikan semata Hai nah kenapa bisa seperti itu neksatrio Pini ngiti ketemu Mas hal-hal itu pasti terjadi dengan sendirinya ketika hal itu dicangkokkan dari luar dengan pelajaran akhrab itulah yang saya nyatakan bahwa kemunafikan Hai hanya kamu fase kita mengatakan aku kutu jujur aku kutu Hai apalah nilai-nilai yang mulia itu ketika sang satrio piningit ini tidak ditemukan Hai ya akan kamu fase semuanya Hai dan itu yang terjadi saat ini di bangsa kita itu yang terjadi makanya kenapa indeks spiritual Indonesia Hai ada di bawah kan tragis negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa tapi indeks spiritualnya jauh di bawah Hai rumah ibadah rame dimana-mana Hai pelajaran tentang kejujuran keadilan tidak boleh bohong dan lain sebagainya Hai ya Hai kita dengarkan tiap hari tanpa jeda melalui pengat pengeras suara dimana-mana ceramah yang Hai wis muruh-muruh lah istilah yang jauh apa kenyataannya Hai indeks korupsi tinggi Hai masuk ke sadar zing ini ya karena kamu fase kamu fase seperti itu Hai ketika para satria nusantara ini menemukan jati dirinya menemukan satrio pining piningitnya dan menjadi satu dengan rasa sejati itu enggak perlu diajar nolak lono itu enggak perlu Hai otomatis masih ya enggak mungkin enggak terjadi Hai indeks spiritual itu linier gak dengan kesejahteraan sebuah negara indeks spiritual itu salah satu eh salah satu Hai apa namanya parameter parameter nya adalah Hai yang jendengan mengungkapkan tadi di samping itu ada apa namanya indeksnya tentang toleransi ada keberagaman agama dan beberapa indeks termasuk kesejahteraan eh masyarakat disitu oke oke sekarang saya geser ke Pak Joko pengertian satrio piningit atau ratu adil itu ada dua secara makro itu suatu sistem pemerintahan yang adil bukan figur sedang kalau pengertian yang mikro itu satrio piningitnya bagusnya hati pokoknya Pak Joko gimana menanggapian itu yang makro sistem pemerintahan pemerintahan yang adil kemudian yang mikro bagusnya hati dengan sendirinya kalau itu sistem sistem pemerintahan yang menggerakkan kan oknum manusia nah sekarang kalau misalkan dari masing-masing kita masing-masing oknum kita ini kalau tidak muncul kalau si satrio piningit tadi itu bahasa saya mungkin Dewa Ruji gimana bisa kan juga gak bisa makanya makanya kan harus diawali dari diri kita sendiri kalau kita sadar dengan itu maka dengan sendirinya nanti akan merubah dan sebetulnya kita kita merubah itu kan juga gak bisa kita meminta meminta orang lain di luar diri kita untuk berubah maling tidak kan kita harus merubah dari dalam diri kita sendiri apa sih sebenarnya kalau versinya Pak Joko supaya setiap orang itu tumbuh jiwa-jiwa jiwa-jiwa adil jiwa-jiwa satrio piningit di dalam diri itu supaya bisa muncul dan tumbuh itu seperti apa? pengkritnya langkah yang harus ditempuh bagaimana Pak Joko? seharusnya pembangunan spiritual pembangunan spiritual dalam jati diri manusia kemudian selalu positive thinking bagaimanapun juga harus selalu positive thinking kalau kita sudah membangun spiritual dengan benar maka SQ dan IQ maka kita akan mempunyai IQ intelijensi yang berkualitas dan maka kita akan ketemu dengan Dewa Ruji tadi itu satrio piningit tadi itu parent of life di dalam kehidupan kita mas Gunan manduk-manduk harus sepakat betul ya iya 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 lebih dari sepakat mas iya lebih dari sepakat ini memang SQ, IQ, VQ tadi memang pada umumnya kan EQ EQ kan emosional di dalam seseorang yang berjalan spiritual kalau berkualitas maka IQ itu tidak ada ya memang adanya seperti itu bahasanya agamisnya mungkin ilah duni bahkan sebenarnya di atasnya ilah duni ini ada cuma istilahnya kita belum menemukan ujung-ujung tidak butuh pengakuan dan tidak butuh diakui tidak butuh pembenaran dan tidak butuh dibenarkan tidak butuh pengikut dan tidak perlu diikuti